halo halo guys berjumpa lagi dengan saya danu wayang kertas oke kali ini saya akan menyungging wayang yang hampir menyerupai seperti gadut kaca ini tingginya sekitar 50 cm lor ini request-an dari Surabaya ya dari orang Surabaya Oke terima kasih sekali mas-mas dari Surabaya sudah pesan atau order di toko kami Oke ini sedang proses sungging untuk pertama yang diwarnai ya ini dari warna yang pink dulu tahap pewarnaan ya jadi biar enak ini harus per satu warna nah seperti ini contohnya dicari dulu warna yang pink-pink ya maksudnya bagian-bagian warna yang diterapkan warna warna pink itu dicari dulu semua biar cepat ya harus per satu warna eges dari ujung kepala terus sampai ke bawah itu harus diteliti dulu bagian-bagian mana yang warna pink ditul-tul ya bagian sembulian saya saya kasih kasih warna pink semua serasi warna merah semua ya dan sembulian terus nanti ke bawah lagi untuk bagian gelangan kaki bagian gelangan kaki entar saya isi warna pink ya ditul-tul dan di bagian pergelangan ular nah seperti tulur cara mengisinya ya bagian sembulian jadi bagaimana cara mengisi bagian sembulian secara rapih jadi dibuat lonjong ya seperti tetesan darah jadi memang begitu di kalau dilihat itu sangat tertata oke lanjut ke bagian pergelangan ya ini cuma di tul-tul saja karena ini wayang kasaran jadi tidak terlalu detail memang seperti ini ini memang wayang kasaran tapi tatahannya sangat sangat terangkat ini lanjut di pergelangan yang belah kiri atau belakang ya kesembulian belakang kalau misal sudah bisa hati ya cara menyunggingnya itu monggo bisa dicepatkan juga bisa kalau misal mau mau dibikin nyantai ya tidak terlalu cepat ya juga bisa untuk bagian sembulian ini memang tidak ditatah tapi ini pesanan debugging untuk tanggal 15 ya maksud saya sebelum tanggal 15 itu sudah dikirim tapi ini video agak lama ya udah lima hari lima hari yang lalu jadi wayangnya ini udah dikirimkan ya oke buat yang memesan wayang ini bila menemukan video saya jadi memang wayang ini udah jadi udah saya kirim ke yang memesan semoga saja paket ini sebelum tanggal 15 ya sudah terkirim ya udah sampai di tangan penerimanya semoga saja wayang ini dibesan tanpa dipasang kapit jadi cuma di itu saja oke sekarang mulai pewarnaan hijau lor sudah sampai bagian ujung celana ya ujung kancingan terus turun ke bawah bagian celana atas ya saya kasih warna hijau semua ya untuk bagian situ ini biar lebih menarik ya lebih rame warnanya saya cuma main dua warna di bagian pergelangan ya jadi saya kasih tul 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 gradasi oke selanjutnya pewarnaan biru muda nah ini diterapkan warna biru muda ini diterapkan pada bunter-bunteran atau yang sedikit menyerupai mata nantinya biru juga sueng mata sor-soran untuk bagian sembulian warna biru muda juga saya kasih warna selang-seling jadi biar bagus ya itu juga dikasih warna biru muda ya untuk bagian apa itu namanya lah yang selawir-selawir oke warna biru udah selesai kita ganti cat lagi ganti warna oranye nah untuk bagian warna oranye ini saya terapkan pada garuda mungkur ya ya jadi karena sudah banyak warna yang lain udah ada biru ada hijau ada merah sekarang tinggal warna yang berbeda lagi jadi biar tambah rame untuk sor-soran juga saya kasih warna orange ntar ke bawah ya untuk bagian sembulian lagi oke guys maaf sekali Niki caranya dalam berpelalut cepat dan tidak pas sasaran untuk pembicaraan pewarnaan ya mohon maaf sekali ya oke lanjut ya di bagian ini ini tatahan kasaran dibikin sangat lengket ya karena biar lebih baik dan lebih indah bila dipandang untuk setelan warna memang sudah seperti ini ya lor oke guys wayang ini memang ya udah dibikin garapan wayang kertas kebumen jadi tidak bisa disama-samakan ya sama pengeracin lain memang itu kalau beda tangan ya beda garapan jadinya seperti ini punya saya ini bisa menerima pesanan apa saja tapi tidak semua pesanan ada patokan patokan wayang yang saya tidak bisa membuat untuk tinggi ya wajar ya bervariasi jadi saya melayani wayang yang saya bisa untuk maksimal kertas itu sekitar 30 cm sampai 120 cm itu sudah mentok hidur karena ukuran kertas duplek itu panjangnya 120 cm x 90 cm jadi kalau misalkan ada yang mau request wayang yang tinggi itu ya 120 cm itu paling mentok ya lor jadi seperti itu untuk harganya juga menyesuaikan pesanan juga ya karena besar ya mungkin lebih mahal kalau untuk wayang putren terus wayang yang kecil-kecil seperti sang yang menang terus Dewa Ruci itu saya samakan seperti putren harga wayang yang saya jual ini agak mahal sedikit ya karena jauh berbeda ya jauh berbeda sama garapan yang lain sudah terlihat ya untuk jenis garapannya untuk tatahan juga sangat berbeda sekali sama garapan yang lainnya ini dihasilkan desain dari print ya saya menggunakan blak dari print makanya saya bisa menerima semua pesanan dari pelanggan ya mau kalau misalkan mau pesan toko wayang apa ya silahkan ya asalkan gambarnya itu jelas ya kalau jelaskan di print juga terus telana atas ya selesai untuk penyunggingan mungkin bisa dilihat detennya seperti ini oke terima kasih jadi Terima kasih.